Tari Jaranan Tari Jaranan Kediri Dan Madiun Penyebaran tarian yang begitu cepat Membuat kesenian jaranan menjadi kesenian Yang bisa ditemukan di hampir semua daerah di Jawa Timur Tidak terkecuali di kawasan Malang Mengenang kembali keberadaan kesenian jaranan Di tengah kehidupan masyarakat Menurut budayawan Jawa Timur Dokter Andes Arief Ravik MSI Gerakan tari jaranan diciptakan dari aktivitas Dan kegiatan bertani di lahan persawahan masyarakat Di jaman dulu Ya, jaranan itu berkembang hampir di seluruh wilayah di Jawa Timur Utamanya di wilayah-wilayah Jawa Timur Sebelah Selatan Nah, kenapa Selatan? Karena di Selatan itu kata-kata memang anggurunan Itu agraris Jadi, kesenian jaranan itu sebenarnya Kesenian-kesenian yang lebih pada Mendekatan kultur teman pertanian Makanya di sini Orang-orang Orang-orang zaman dulu Mereka itu mengekspresikan teman kesuburan Itu mesti dia mengambil Simbol-simbol Nah, simbol-simbol itu pun sudah diekspresikan Menjadi kesenian Itu yang luar biasa Generasi-generasi dulu Itu bahwa di dalam kehidupannya sehari-hari Itu kemudian mempentingkan Sebuah ekspresi-ekspresi estetik Yang muncul dalam sebuah kesenian Nah, itu juga sebenarnya yang harus dipikirkan Melihat generasi-generasi sekarang Melihat situasi seperti ini Itu amai yang akan dilakukan dalam bentuk-bentuk Itu saya kata-kata Pada kesenian tari jaranan Pengendara kuda dilengkapi dengan cemeti atau pecut Yang kemudian menjadi atribut khas tarian ini Busana yang dikenakan menggambarkan busana prajurit Penari yang membawa jaranan Adalah karakter prajurit yang siap untuk berperang Pada umumnya Para penari jaranan adalah laki-laki Sesuai dengan tokoh peran yang digambarkannya Yaitu prajurit Gerak tari jaranan memberi kesan lincah, kuat, dan berani Yang dibangun dengan gerak kaki, tangan, kepala, dan badan Dalam pementasannya Terdapat adegan tari yang dibawakan Yaitu semua penari masuk ke arena pentas Laksana prajurit yang siap perang Penari yang menggambarkan prajurit berkuda Digambarkan melawan penari lain Yang mengemban peran sebagai barongan dan celeng Atau babi hutan Pada adegan berikutnya Semua penari yang menjadi prajurit menjadi kerida Yang menggambarkan bahwa mereka berhasil melewati segala rintangan Tari jaranan diiringi oleh ensemble musik Yang merupakan komponen-komponen dari gamelan Jawa Disampaikan oleh dosen seni tari dan musik dari Universitas Negeri Malang Musik dalam tari jaranan terdiri atas Wadi trakendang, kenong, gong, kempul, trompet, kecerik, dan lain sebagainya Komponen tersebut berkaitan erat dengan aspek bentuk, gaya, ritme, suasana, atau gabungan dari aspek-aspek tersebut Penjarangan itu sebagai sebuah sinisian yang berkaitan Itu merupakan refleksi dari sifat-sifat heroisme Seorang prajurit berguda Atau bisa ditepuk dalam pasukan militantik kafaleri Karena ini berhubungan dengan semangat cheper 보ita maka musiknya juga harus menjadikan semangat yang membara fungsi musik itu selain sebagai partner gerak musik juga sebagai penegas gerak selain itu musik juga sebagai ilustrasi untuk membangun suasana mendukung suasana bagaimana dengan nada mengembangkan dengan dinamika dengan intensitas dengan tempo cepat rambat sedang dinamika keras lembut sedang itu yang akan membangun percobaan itu dari satu pesatuan yang tidak bisa terlepas dalam pertunjukan jaranan terdapat beberapa perbedaan dan ciri khas dari tiap-tiap daerah biasanya perbedaan tersebut terletak pada karakter, gerakan, dan filosofinya karena malang termasuk daerah pegunungan maka yang ditonjolkan adalah untuk jaranan malangan kekuatan kaki untuk menampak ke bumi kiri khas di dalam tari jaranan itu sebenarnya pada kaki jadi luapan emosi kaitannya dengan bagaimana menggerakkan tubuh di dalam hal menari itu terletak pada kaki sementara ini sementara ini kalau kita melibat pada wilayah malang yang daerahnya dalam daerah pegunungan kekuatan kaki itu menjadi penting nah tidak itu saja tanah turistik malang yang terbuka itu memberikan akses keluarannya pada tubuh-tubuh seorang penari itu bagaimana kekuatan gerak teorisasnya kelempurannya di dalam mengolak kerak jalanan kerak jalanan kerak jalanan kerak jalanan kerak jalanan itu juga harus sesuai dengan lama-laki bagaimana mereka itu mengekspresikan kuda itu sehingga dia seperti menaiki kuda begitu juga ketika dia bermain celeng bagaimana seorang celeng itu dengan pelincahannya bulung-bulungnya itu interpretasinya berapa harus diarahkan ke sana begitu juga dengan caploan caploan itu naga kekuatan naga pada struktur tangan struktur kaki bagaimana mereka bisa mengkondisikan kelempuan tubuhnya itu menjadi satu hal yang sangat utama di dalam mengolak tubuh agar seperti seikor naga kalau properti ya properti kalau jalanan pasti sudah lebih kemudian kalau dia celeng propertinya ya celeng kemudian kalau caploan, caploan tapi ornamen di sana di masing-masing korunitas itu tidak sama yang paling utama adalah yang pakai celana kemudian pakai kopi atau kalau itu yang juga lubing atau ini yang namanya kacik yang ada jalit sama udang itu yang menjadi kekuatan begitu juga dengan celeng imajinasi celeng itu yang yang belum kadang itu teruntap di sini jadi bagaimana membuat membuat di sana itu agar lebih fleksibel seperti celeng itu itu yang pasti belum muncul nah tapi kalau caploan sudah dan masih tutup itu secara keseluruhan yang sudah jelas nah ini ada rumbernya itu saja sih kesenian jalanan merupakan bentuk kesenian yang lebih mengutamakan inti keseragaman gerak serta komposisi pola lantai untuk mempertahankan nilai estetik dan unsur pakem yang ada walaupun terjadi beberapa perubahan atau pergeseran tetapi tidaklah mengurangi unsur tradisi serta nilai-nilai budaya bangsa yang telah ada sejak zaman dahulu dengan demikian senian jalanan perlu untuk tetap direstarikan dan dipertahankan terima kasih terima kasih terima kasih